Apa itu? Bahwa sejak ayah anda Sultan meninggal, adikmu Benowo sudah sebagai penguasa di Jipa yang sekarang disebut Pajang Sewu. Keputusan siapa itu? Maksud saya, ini tahta Kerajaan Pajang sudah diduduki Bang Angeri Dipati Dunga. Rasanya keputusan Direktur Utama belum keluar. Kau tahu-tahu sudah terjadi, siapa ini yang memutuskan? Kenapa Direktur SDM sendiri? Menurut kabarnya, ia memutuskan adalah penembahan kudus. Saya kira ini ulahnya penembahan surat kudus. Betul begitu? Katanya, ia mendapat waksiat dari ayah Sultan Adi Wijaya. Saya kira Romo Sultan Adi Wijaya tidak akan melakukan keputusan itu. Karena setelah pindah jadi menteri, saya kira tidak melakukan keputusan itu. Keputusannya tentunya ada di Direktur Utama yang baru. Ada di saya mestinya. Saya juga pikir demikian, tapi saya pikir diam saja. Tidak usah berbuat apa-apa. Itu usah saja saja. Tidak bisa, Om Martani. Saya kira ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kapan kalau tidak kita lakukan sekarang? Saya kira kita harus melakukan itu. Kita harus mempersiapkan segalaan. Ini adik saya atau paman saya ini? Jadi paman juga lebih ketoprak. Kalau di rumah, adiknya. Jadi saya harus hormat ini sama paman. Iya, anak emas. Paman gaul. Kalau selopnya pakai ventilasi. Aku nanggu bagian selop. Apa kabar, Paman Monconegoro? Pramon. 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 Kayak turit. Oh, gaul. Sekali-sekali kelirukan tidak apa-apa. Biar lucu. Dari tadi sudah lucu. Bagaimana, Paman? Apa kabar, Paman Mati? Anak Mas Sutowi Joyo. Terima kasih, Paman sudah diperkulikan menghadap. Sekaligus sebab peti dari adik Riko Pangeran Benowo. Anak Mas Yota Satrimah. Salam taklim. Baik. Piron Goro ya. Betul. Mudah-mudahan tidak salah. Sekarang betul yang ini. Tadi pura-pura lupa. Bagaimana, satu lagi? Salam taklim kami, semoga diterima. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Anak Mas Kamuro-kamuro ditidak luar biasa Memerintah dengan semenah-menah Sehingga lumbung-lumbung Menjadi kering, kerontak di bumi pacar Karena Kamuro semua pada ngungsi Ini harus diselamatkan Koronan itu pada disukirkan Iya, memerintahnya dengan KKN Kalau KKN diketoprak tidak apa-apa katanya Iya, karena kamu adik saya Jadi ikutan di sini ya Baik, saya kira ini harus kita selesaikan Apakah Pangeran Benowo Adik Mas Pangeran Benowo ada di sini? Sedih kok, karena Mas Kalau anak Mas Saya akan bawa Adik Mas Adik Mas Pangeran Benowo Pamit dulu Anak Mas Terima kasih telah menonton! Selamat datang Adik Mas Pangeran Benowo Kalau di kantor Saya panggil kakak Mas tentunya Karena umurnya lebih tua dari saya Apalagi ketua dewan pengawas Jadi di sini saya panggil Adik Mas Apakah kabar Adik Mas Benowo? Alhamdulillah Dirut perombolok Kak Mas Saya datang ke sini kak Mas Untuk menyampaikan isi hati saya Terang keadaan pacang Sedang ulang tahun? Iya Yang ke-43 Tapi dirampas demak Begini kakak Mas Begini kakak Mas Saya diangkat oleh Sunan Kudus Sebagai Dipati Di Jepang Bukankah Kamas? Dimas adalah keturunan Dipati Hadi Wijaya Yang bapak 100 hari yang lalu Betul, betul Saya akan bertindak sendiri Akan tetapi Harus lapor dengan Kamas Selalu Berombolok Kamas Jadi tidak gini Sarusa yang menutupi pacang itu kan Kanjur Roma Benowo Betul Kenapa harus Paman Aryo Pangiri begitu? Iya Pangiran Aryo Pangiri Itu adalah anak menantu Iya Kemudian Pangiran Adik Mas Benowo Adalah anaknya Nah tentunya Yang lebih berhak adalah Pangiran Anak Mas Adik Mas Pangiran Benowo Iya Betul Saya Makanya Kanjur Roma minta bantuan Dari Waw Senopati Untuk kembali Merebut pacang Untuk Kanjur Roma Begitu Baik Baik Adik Mas Saya akan Lakukan Yang terbaik Marilah Kita Siapkan Pasukan Kita semua Ke pacang Untuk mengambil alih Pacang Karena saya Tidak mau mendengar Pacang menjadi Rusak Rubung-rubung Tidak Mas Kalau pacang Kang Mas Akan di mas Dengan rela hati Menyerahkan pacang Bagaimana Pimpin oleh Kang Mas Perlu dipikirkan Tapi yang penting adalah Pacang Harus kita Kembalikan Untuk Supaya Adik Mas Benowo Bisa Melaksanakan tugas Dengan sebaik-baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita laksanakan Kita bersiapan Terima kasih 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 Siapa ini yang datang? Ratu pelati Yang saya harapkan datang Ratu Nyai Ratu sedang kemana? Sedang ke tempat Oh begitu Biar tampak cantik rupanya Kamu minta duduk? Belum-belum Silahkan duduk Apakah yang aku sudah tahu maksudnya Saya melakukan semeli untuk bertemu dengan Nyai Ratu Sudah busi Hanya aku sudah siap Tampak pasukan Mataram berangkat Untuk memberikan waktunya sampai ke Pajang Sekarang sudah kita siapkan untuk berangkat Dan saya mohon bantuan Nyai Ratu Untuk membereskan Pajang Saat ini juga Salam saya untuk Nyai Ratu Terima kasih 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 telah menonton 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 Adimas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah Terima kasih telah menonton Bagaimana Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 menonton! terima kasih telah 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 menonton!